Kenapa TNI Angkatan Laut tidak bisa menjegal kapal rohingya? Selemah itukah pertahanan laut Indonesia sehingga bisa ditembus oleh kapal asing? Lalu gunanya Menteri Pertahanan dibayar pakai pajak itu untuk apa? Halo, selamat datang di channel Layar Logika. Di sini kita akan bahas hal-hal seru dan terbaru. Dan kali ini, saya menemukan pertanyaan di Quora yang menanyakan Kenapa TNI Angkatan Laut tidak bisa menjegal kapal rohingya? Apakah selama itu pertahanan laut Indonesia sehingga bisa ditembus sama kapal asing? Dan apa gunanya Menteri Pertahanan? Nah, nanti kita akan kasih tahu jawabannya. Tapi sebelum itu, ada video dari Bang Rian yang menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut itu telah kecolongan. Berikut ini video selengkapnya. Sebelumnya, saya minta maaf dulu kepada Bapak-Bapak TNI Angkatan Laut jika menurut Bapak video ini lancang, tapi menurut saya setelah perlu menjelaskan kepada masyarakat. Banyak yang berkomentar, kenapa kok bisa ya TNI kecolongan? Kok emang nggak ada patrolinya apa? Kemana kapal-kapal patroli Indonesia? Dan kebetulan saya bekerja di kapal, dan kali ini kita akan membahas salah satu alat penting di kapal yang mungkin bisa menjelaskan ini semua. Dan ini adalah alatnya. Ini adalah radar, Radio Detection and Ranging. Fungsi dari lat ini untuk mendeteksi benda-benda di sekitar kapal, baik itu kapal, jaring, kayu, bahkan hujan sekalipun bisa dideteksi. Kerjaannya itu simple. Kalau kapal diam, ini kalian kan kelihatan ya, ada gambar segitiga kayak gini. Ini kalau diklik, nanti dia akan muncul tuh datanya. Nama kapalnya, haluannya berapa, kecepatannya berapa, dia lagi ngapain, dia sekarang lagi labu jangkar. Nah, kalau kapal yang berjalan, itu bentuknya kayak gini. Dia ada garis warna biru. Kalau itu dia lagi jalan tuh, diklik. Nah, dia nomor C, itu Izumaru, kecepatannya berapa dia. Kita juga bisa lihat tujuannya mau kemana. Apa jarak maksimal yang sanggup dideteksi oleh radar di kapal gue ini? Jarak maksimalnya itu 120 nautical mil. Sebagai perbandingan, 1 nautical mil itu 1,8 km ya. Tinggal kalian kalikan aja 120 mil itu berapa. Dan kalau malam gimana? Kalau misalnya nggak ada data kapalnya itu gimana? Nah, kalau malam hari itu bentuknya seperti ini. Sebenarnya nggak beda jauh. Kalau pagi sama malam, yang beda kan cuma gelapnya doang. Kapal melayang atau kapal-kapal rungnya. Dia tuh bentukannya kayak gini. Kalau malam, sama aja sih. Dia kan nggak ada datanya tuh. Dia nggak muncul. Kayak gini. Kita tunggu aja. Nggak ada segitiganya. Nggak ada segitiganya kan. Cuma warna hijau doang. Tapi kapalnya gerak gitu. Tidak kelihatan. Dia ada angka nomor 1, nomor 1. Lihat. Arahnya kemana. Apa? Dia nggak ada alasan bilang nggak kedeteksi sih. Jadi kalau ini, ya gue nongkomen lah ya. Di disini lah yang berkomentar. Kalian punya sumber sendiri lah. Kalau misalnya memang bapak-bapak TNI AL terolongan karena apa gitu. Dan selanjutnya berikut ini jawaban dari pertanyaan tadi yang saya temukan di situs korang. Kenapa TNI Angkatan Laut tidak bisa menjegal kapal Rohingya? Selemah itukah pertahanan laut Indonesia sehingga bisa ditembus kapal asing? Lalu gunanya menteri pertahanan dibayar pakai pajak itu apa? Nah disini ada seorang netizen JSTV pengguna akwora yang menjawab bagaimana gambaran dari pertanyaan tersebut ya. Lalu lintas air itu tidak kalah ramai dengan lalu lintas udara. Disini terlihat di peta ini banyak sekali kapal-kapal yang mengitari di seluruh perairan Indonesia. Ini baru yang ada di Indonesia, belum di perairan internasional yang dekat dengan Aceh, Samudera, Hindia dan sekitarnya. Gambar lalu lintas tadi juga belum termasuk kapal nelayan lokal yang berukuran kecil. Ratusan sampai ribuan kapal itu bisa saja terlihat sama jika dilihat melalui radar. Jadi radar ini kan hanya menampilkan bentuk-bentuk objek ya. Tapi tidak menampilkan spesifikasi oh ini kapal Rohingya, ini kapal nelayan. Jadi tidak bisa membedakan objek tersebut ya. Tidak ada cerita kalau kapal asing dia akan ditampilkan dengan warna kuning, kalau kapal negara sendiri jadi warna hijau, lalu kapal nelayan warna biru dan seterusnya secara otomatis. Memang agak lucu kalau melihat berita bahwa perairan kita cukup mudah ditembus. Tapi faktanya memang tidak ada cara mudah untuk membedakan kapal ini dengan kapal nelayan lokal jika hanya mengandalkan deteksi jarak jauh. Jadi bisa saja kapal yang dikira adalah milik pengungsi ternyata saat didekati hingga masuk jarak pandang visual ternyata adalah kapal nelayan lokal. Jadi memang agak sulit ya membedakan antara kapal Rohingya dan juga kapal nelayan. Karena dari radar itu semuanya terlihat sama. Dan kalau dilihat secara pandangan mata kan kalau misalnya masih masuk radar itu belum terjangkau di pandangan mata karena memang jauh ya. Nah kalau didekati mungkin bisa saja itu cuma kapal nelayan lokal tapi juga bisa saja itu kapal Rohingya tidak ada yang tahu ya. Justru di titik lain yang awalnya dikira kapal nelayan lokal yang baru mau pulang eh ternyata kapal pengungsi atau imigran gelap. Menjaga kedaulatan wilayah laut itu memang tanggung jawab TNI Angkatan Laut. Tapi perlu diingat bahwa perjalanan teknis dan kondisi di lapangan tidak semudah ketika memberi tuntutan. Semuanya susah-susah gampang. Ada yang gampang tapi dibuat susah. Ada juga yang dari awal sudah susah seperti itu. Kira-kira penjelasan dari jawaban dari pertanyaan tersebut yang ini merupakan pembelaan ya terhadap TNI Angkatan Laut. Bahwa memang alat-alat yang digunakan ini memang masih terbatas. Karena radar itu cuma menampilkan objek-objek yang ada di sekitar kapal. Bukan seperti drone yang bisa menampilkan secara visual gambarnya. Ini Rohingya ini bukan seperti itu. Nah jawaban dari Quora ini memang terkesan membela TNI Angkatan Laut ya yang pertama tadi. Tapi netizen tidak mau tahu tugas TNI itu ya menjaga kedaulatan NKRI. Jangan sampai ada yang menyusup. Tapi TNI tidak tahu apa-apa. Dan berikut ini klarifikasi TNI Angkatan Laut soal hal tersebut. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya kemana TNI Angkatan Laut? Kenapa orang Rohingya ini kok bisa kecolongan? Sama gue juga mikir kayak gitu kek. Di laut ngapain aja? Ini jawaban dari admin Instagram TNI Angkatan Laut. Tapi menurut gue ini jawaban yang blunder dan justru bisa membahayakan negara kita. Kita baca dulu ya klarifikasinya setelah diserang sama netizen. Pihak TNI telah melaksanakan patroli secara rutin dan berkesinambungan di sekitar perairan Aceh. Namun pihak TNI Angkatan Laut tidak boleh mengusir rohinya hal tersebut karena faktor kemanusiaan. Dalam hal ini pihak TNI Angkatan Laut akan berkoordinasi secara ketat dengan instasi pemerintah. Ada kemenlu, UNHCR dan juga IOM. Menurut gue ini adalah alasan yang blunder. Kenapa? Yang pertama negara kita bukanlah negara penanggung pengungsi. Negara kita sama sekali gak pernah menanda tangani sebagai negara penanggung pengungsi. Kedua, keputusan Indonesia dengan menerima pengungsi adalah keputusan yang sangat buruk. Karena keputusan ini bisa berpengaruh ke masa yang akan datang. Kenapa? Karena setiap keputusan suatu negara pasti dipantau sama negara lain. Ketujuan nanti jika ada negara yang benci sama negara kita dan ingin menghancurkan negara kita, mereka bakal menggunakan kelemahan kita ini. Kita harus skeptis bukan negative thinking. Jadi gini, di masa yang akan datang senjata bukan senjata api lagi tapi senjata biologis. Dan negara yang benci sama negara kita, mereka tahu kelemahan kita yaitu pengungsi rohinya. Karena pertahanan laut kita lemah sama pengungsi. Udah, ternyata segerombolan pengungsi ini ternyata sudah terinfeksi virus. Setelah sampai darat, mereka bersin-bersin dan terhirup sama warga Aceh. Udah, abis itu satu keluarga kena, pigi sholat, pigi pengajian, satu Aceh kena, abis itu satu Indonesia kena. Udah, sampai sini pahamkan gue ngelakuin ini karena gue sayang sama negara kita. Nah, jadi menurut klarifikasi dari TNI Angkatan Laut tadi, ternyata mereka sudah mengetahui bahwa ada kapal rohinya yang masuk ya, tapi dibiarkan saja dengan alasan untuk kemanusiaan. Tapi benar banget kata si abangnya tadi bahwa hal ini merupakan blunder karena Indonesia sendiri merupakan negara yang tidak menerda tangani untuk menerima pengungsi masuk ke Indonesia. Jadi seharusnya sih harus diusir lagi ya, dikembalikan lagi ke asalnya. Berarti TNI Angkatan Laut memang sudah ketemu nih sama kapal-kapal rohinya, tapi dibiarkan saja. Hmm, bagaimana apa dapat Anda? Coba tulis di komentar dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.